Oke, harus kita berkumpul? Kita punya kisah besar karena kita punya kisah besar. Ada acara istimewa di San Francisco Zoo and Gardens, yaitu pemberian nama dua komodo yang ada di kebun binatang ini bekerja sama dengan Konsulat General RI di San Francisco. Satu komodo yang sebelumnya bernama Zina berganti nama menjadi Sika. Dan seekor komodo jantan yang ditempatkan di sini diberi nama Rinca, pulau yang banyak dihuni komodo selain pulau komodo. Seperti dijelaskan Konsul General RI Prasetyo Hadi. Sika dan Rinca akan mewakili nama daripada komodo tersebut yang mengartikan adanya keberagaman dan menunjukkan adanya multicultural yang ada di Indonesia dan diharapkan bahwa ini bisa memberikan pemahaman edukasi bagaimana kebinekaan Indonesia ada. Kegiatan diplomasi konservasi di mana promosi mengenai Indonesia dikuatkan dengan esensi konservasi alam serta perlindungan terhadap flora dan fauna sejalan dengan misi San Francisco Zoo and Gardens. Seperti disampaikan Tanya Peterson, Direktur Eksekutif Kebun Binatang ini. Masalah konservasi alam memang menjadi prioritas pemerintah Indonesia di tengah perubahan iklim yang meningkat. Dan ini penting di tengah kita melakukan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih ada sekarang ini dan di mana pariwisata adalah salah satu program penting Indonesia untuk dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. Selain memperkenalkan nama kedua komodo, pengunjung juga diperkenalkan dengan hewan langka lain dari Indonesia yaitu orang utan. Memiliki hewan langka berkarisma diharapkan dapat membantu dalam memberikan pesan-pesan konservasi. Seringkali promosi terlewatkan apabila kita tidak menyampaikan esensi terhadap apa materi yang ingin disampaikan kepada publik. Oleh karena kombinasi antara promosi dan edukasi di dalam mengangkat masalah konservasi Indonesia, khususnya dalam hal ini komodo dan orang utan, itulah yang menjadi fokus subyek dari kerjasama dengan San Francisco Zoo ini. Kerjasama yang disambut baik oleh Margo Lederer dan Grace Muerson, warga Amerika yang hadir. It's really great to see that they have this educational exhibit at the zoo. So that I also find that Americans are very ignorant about Indonesia. Overall, they've heard of Bali but they don't know where Indonesia is. And so this helps too. I think it's wonderful. It's great that people can come here, see the animals, and learn about what's going on in other places. Dalam kesempatan ini juga disajikan kuliner khas Indonesia, termasuk kopi flores tempat komodo berasal. Karena selama ini mereka sudah mengenal kopi Aceh, kopi Sumatra, kopi Bali, kopi Toraja. Nah ini kita perkenalkan lah kopi flores NTT. Kita ingin memperkuat itulah supaya masyarakat Amerika lebih mengenal keragaman dari kopi-kopi kita. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.